hai 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 oke manfaat siap oke Pak monggo ini sumber airnya menggunakan pompa diesel ini disalurkan menggunakan pipa-bipa panjang ini ya sampai ke ujian semoga baik-baik saja ya kita kita sudah masuk ke kawasan desanya namanya desa Sikunan nanti kita akan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat desa kembali lagi bersama Habib dan Zahwah di cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita semoga sobat desa selalu dalam keadaan jahat dan jika sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktifitas seperti sedia kalah teriring doa agar sobat desa selalu diberikan riski yang melimpah dan barokah amin amin ya robbal alamin sembungan adalah sebuah desa yang terletak di dataran tinggi di yang Jawa Tengah desa ini menghadirkan persona alam yang sangat menabjubkan dan kearifan lokal yang sangat kental desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang memukau dengan pemandangan lembah hijau yang menyejukkan mata selain desa sembungan ada juga desa Sikunang yang letaknya di sebelah barat puncak Sikunir desa ini menjadi salah satu pintu pendagian ke Gunung Bismo kedua desa ini sangat kental dengan nuansa alam alam perdesaan yang masih sangat asri bagaimana keseruan dan keindahan alam perdesaan yang akan kita jelajahi hari ini ikuti terus video ini sampai selesai ya Halo sobat desa sekarang di depan kita ini ada kabut ya kabut yang cukup debal tapi di depan sana itu sangat cerah nah di sebelah kanan kita ini adalah Gunung Bismo ya sobat desa sekali lagi Gunung Bismo dan kita akan mencoba untuk berjalan menuju ke salah satu desa yang menjadi pintu gerbang untuk pendagian Gunung Bismo tentu saja kawasan ini masih masuk ke kawasan Dataran Tinggi Dieng nama desanya adalah Sikunang sebuah desa nah jadi desanya ini terletak di antara sebuah lembah yang mana lembah ini adalah bagian dari Gunung Bismo nah di depan kita ini adalah pipa-pipa untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ya dan jalanan ini itu bisa tembus langsung ke daerah Dieng Plitau ya Plitau ya Nah ini kita sudah masuk ke kawasan desanya namanya desa Sikunang nanti kita akan mencoba untuk bersilaturahmi sekaligus melihat keindahan desa yang ada di kawasan Dataran Tinggi Dieng ini oke ya kita cukupkan dulu karena kita akan mencari posisi yang pas gua selamat datang di desa Sikunang sobat desa kita lanjutkan sobat desa pertama kita akan mencoba menelusuri suasana petisan yang bernama desa Sikunang Sikunang terkenal dengan keindahan alamnya yang menawan di sekitar desa ini pengunjung dapat menjumpai ladang-ladang teras hiring yang hijau dan subur danau-danau kecil yang indah serta hamparan rumput hijau yang memancarkan ketenangan udara segar dan sejuk yang melengkapi desa ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari yang sangat sibuk selain keindahan dan alamnya desa Sikunang juga kaya akan budaya dan tradisi lokal desa ini masih mempertahankan adat dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat desa Sikunang menjaga kehidupan tradisional mereka dengan penuh kebanggaan termasuk dalam aspek pertanian seni dan kerajinan tangan selamat menikmati selamat menikmati sobat desa kita melihat sebuah rumah yang lokasinya itu sangat menyendiri ya sangat menyendiri di atas sana itu rumahnya tuh nah barangkali kita bisa silaturahmi ya dengan beliau mohon maaf ya sobat desa suaranya agak terengah-engah karena untuk sampai ke sini tuh jalanannya nih kita jalan kaki ke sini ya tadi motornya dititipkan di sebelah sana dan untuk suhunya itu memang dingin dan cenderung sejuk sobat desa Oh ini rumahnya sudah tidak ada yang menempat di sobat desa nih karena sudah lama ya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan disitu berarti kita mulai geser lagi ke sebelah yang lainnya ya dari desa Sikunang ini setelah menelusuri keindahan desa Sikunang kali ini kita akan kembali mencoba menelusuri keindahan desa sembungan desa sembungan terkenal dengan keindahan alamnya yang alami dan terjaga pengunjung dapat menikmati panorama yang menapjubkan seperti ladang terasiring yang hijau dan lembah yang dikelilingi oleh hamparan kabut tipis udara dingin dan segar di desa ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk bersantai dan menenangkan pikiran selain keindahan alamnya desa sembungan juga menyimpan kekayaan budaya yang khas desa ini terkenal dengan tradisi pertanian dan peternakan yang telah diwariskan dari gengur masyarakat lokal dengan sukacita menyambut pengunjung dan berbagi pengetahuan mereka tentang cara hidup dengan cara yang harmonis dengan desa sembungan juga memiliki rumah-rumah tradisional yang unik dengan atap seng aluminium yang khas dengan arsitektur yang mencerminkan identitas budaya Jawa Tengah pengunjung juga dapat menjelajahi desa ini dan melihat kehidupan sehari-hari dan juga desa serta berinteraksi dengan mereka untuk memahami lebih dalam tentang adat dan kearifan lokal dari desa sembungan bagi para pecinta petualangan desa sembungan juga merupakan titik awal pendagian ke puncak gunung terau salah satu gunung tertinggi di wilayah Dieng pendagian ini menawarkan pemandangan spektakuler di atas awan dan matahari terbit yang menakjubkan dengan keindahan alamnya yang memikat dan kekayaan budaya yang autentik desa sembungan merupakan destinasi yang sempurna bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi kehidupan desa yang damai dan menikmati keajaiban alam yang memukau nah sobat desa kita akan mencoba berjalan-jalan di kawasan samping ke mana nih samping kanannya telaga ceplong ya ini pemandangannya sangat luar biasa indah dan alhamdulillah cuaca hari ini tetap Wah Masya Allah ini warga desa ini punya apa namanya pemandangan yang keren sekali nih wah ada rumah disini coba desa tuh rumah ini pemandangannya langsung ke telaga ceplong dan ini adalah mesin-mesin kompat diesel yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mengairi kawasan pertanian ya yang ada di atas gunung-gunung diatas sana itu itu mendapatkan pengairan dari sini nih sumber airnya menggunakan pompa diesel ini disalurkan menggunakan pipa-pipa panjang ini ya sampai ke ujung dari setiap latang pertanian yang dimiliki oleh warga dan menurut penuturan warga satu pompa ini dimiliki oleh satu orang pemilik ladang pertanian jadi bisa dibastikan kalau satu ladang itu punya satu pompa maka ada berapa pompa disini tuh banyak banget ya coba desa nah ini menjadi salah satu kearifan lokal atau kekayaan yang dimiliki oleh warga desa sembungan yang mana tidak bisa ditemukan di wilayah-wilayah yang lainnya wah ini rumahnya keren banget nih tapi kira-kira ada orangnya nggak ya coba kita lihatlah ya sembari menikmati pemandangan yang ada jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia suara diesel saling bersahutan di sepanjang pinggir telaga cebong para warga desa memanfaatkan telaga cebong sebagai sumber air untuk pengairan ladang pertanian mereka yang tersebar di sekitar desa untuk mengalirkan air mereka menggunakan pipa peralon yang sangat panjang untuk dialirkan ke ladang-ladang pertanian baik di atas gunung maupun di bawah lembah mesin diesel ini bekerja selama 12 jam dari pukul 6 pagi hingga 4 sore dan libur di hari Jumat selamat menikmati nah ini ada pemandangan warga lagi mau mengisi solar nih Sobat Desa nih di pompa yang beliau gunakan oh itu solar tuh wah jalan-jalan ya itu kita bisa lihat ya bahwa mesin diesel ini itu bekerja kalau tadi penumpulan warga itu ada yang sampai 12 jam bayangkan coba sudah 12 jam mesin ini terus berjuang untuk mengairi pelajang pertanian milik warga ini berapa jam pak? 24 jam apa? ini kan mati kan pabungnya ke habis mahrif oh mati ke habis mahrif jam 6 lah jam 6 sore ini berarti ini tegalannya tebe pak? jauh? jauh berapa kilo pak? 2 kilo pak 2 kilo? wow berarti sumber air disini? dari sini kentang ya selain kentang apa pak? itu banyak karika karika? oh keren pak desainnya say banget ini pak kakak terbanti pak oh ini karika ini pak? ini karika oh di Jogja gak ada pak pak yang kenang-kenangan itu 1 minggu loh ini haus asih Jogja oh mati kan manfaat siap oke ya pak monggo sobat desa belum selesai kita menjelajahi kawasan desa sembungan yang indah ini tiba-tiba motor yang biasa kita gunakan untuk berpetualang ini terjadi masalah yaitu sering mati tiba-tiba dan susah untuk dihidupkan di sisi lain uang saku kita hampir habis sehingga mau tidak mau kita harus bergerak ke pusat kota untuk mengambil uang sekaligus memperbaiki motor sekitar pukul 14.30 waktu indonesia barat kita memutuskan untuk segera bergerak ke pusat kota banjarnegara yang jaraknya cukup jauh dari desa ini dan setelah melalui jalan yang cukup panjang dan berkelok-kelok akhirnya kita sampai di pusat kota banjarnegara dimana kita ini jawa ya jadi kita sebenarnya Tuhan mau lanjutkan ke kawasan bienia tapi karena satu motornya itu harus diperbaiki karena ada masalah di bensin oh bensin sekil terbensin oh ya itu dari badan nanti kita terlarut-larut dan terlalu lama jadi jalan yang ada masalah kita turun dulu ke banjarnegara kita mau setelus motor dulu sekaligus lewat ATM baru karena ATM yang kemarin itu tertelan jadi kita cukup kesulitan ya ketika mau ngambil sesuatu jadi kita putuskan untuk datang ke sini nih ke kantornya bank BXC di banjarnegara ya setelah itu kita akan lanjutkan lagi ke kawasan dataran tinggi diing dan juga banjarnegara ya di wilayah pegunungan maka dari itu ikuti terus cerita desa indonesia ya let's go alhamdulillah sobat desa aman ya kita ya bisa ngambil uang untuk perbagi motor dulu tadi kita udah nyelesaikan pembuatan ATM baru nih ya ini udah selesai selanjutnya yuk Zawa yuk kita harus segera memperbaiki motor dulu nih ya ini salah satu hal di luar dugaan ya kalau kita ngonten ke luar kota kita udah ngecek motor sebenarnya tuh tapi karena motornya itu memang sudah tua ya sudah yuk Zawa yuk oh yaudah nah jadi motor kita ini tuh kalau di apa namanya di starter wah ini sampai kotor banget nih ini sudah digunakan sampai ke Magetan Jawa Timur ya sampai ke mana lagi tuh pokoknya motor ini motor perjuangan lah nah sekarang kita harus service motor ini dulu ya Zawa ini kita masih berada di pusat kota banjarnegara kita masih pakai jacket nih tuh padahal kotanya cukup panas ya oke sekarang sudah jam berapa ini hampir jam 3 ya yaudah yuk kita gas untuk service motor ini dulu semoga baik-baik saja ya kita coba lihat tuh kan mulai lagi yaudah 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 alhamdulillah sobat desa kita sudah memperbaiki motor ini ya jadi ternyata motor ini tuh ya ini tuh nggak bisa bukan nggak bisa sulit untuk di starter jadi harus di genjot gitu itu bukan karena bensinnya sobat desa tapi ternyata itu karena busingnya itu sudah tua jadi sudah 5 tahun sejak motor ini di dibeli itu belum pernah diganti wah Masya Allah ya dan alhamdulillah kita sudah bensin sudah kita fully lagi kemudian apa namanya busi juga sudah beres nah ini kita lagi berhenti sejenak di daerah banjarnegara kota ini kita lagi ngisi bensin sementara Zawa lagi ke kamar mandi habis ini saya juga harus sholat dulu dan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke Dieng jadi naik lagi ke atas sekitar 35 kg sobat desa dan jalanannya gini 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 oke ya sobat desa ikuti terus cerita desa Indonesia karena kami akan selalu bercerita kepada sobat desa tentang kondisi desa di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih